Indonesia! Indonesia! Viva telah mengeluarkan pernyataan soal pencopotan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 Kepastian pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 diumumkan melalui situs resmi Viva pada Rabu 29 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat Viva membuat keputusan itu setelah Presiden Viva Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir Nantinya Viva bakal sesegera mungkin mengumumkan tuan rumah Piala Dunia U20 2023 untuk menggantikan Indonesia Pencopotan status menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 membuat Indonesia berpotensi terkena sanksi Hal ini diketahui melalui pernyataan lengkap Viva copot Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Berikut ini menyusul pertemuan hari ini antara Presiden Viva dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia atau PSSI Erik Thohir Viva telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Viva U20 World Cup 2023 tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya Viva ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut Viva tetap berkomitmen secara aktif membantu PSSI bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintah Presiden Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022 anggota tim Viva akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan PSSI di bawah kepimpinan Erik Thohir PSSI sudah menduga jika Indonesia akan berat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sunilingga memberikan perkembangan soal masa depan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Arya Sunilingga tampak lesu ketika menyampaikan update hasil pertemuan antara Ketua Panitia Lokal LOC Erik Thohir dengan Presiden Viva Gianni Infantino dalam kesempatan itu Arya Sunilingga mengatakan bahwa sangat sulit untuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 peluang kita menjadi tuan rumah berat kondisi Indonesia berat keputusan akhir di tangan Viva kita dianggap tidak mampu oleh Viva karta Arya pada Rabu 29 Maret Arya Sunilingga mengatakan bahwa Viva menyoroti kondisi keamanan pelaksanaan Piala Dunia U20 seiring munculnya penolakan Israel di Indonesia Viva pun bersikap teguh kepada pendiriannya soal Israel Federasi Sepak Bola Dunia itu ingin memegang prinsip kesetaraan Indonesia dianggap gagal meyakinkan Viva Surat penolakan kehadiran Israel oleh Gubernur Bali Iwayan Koster mendorong Viva membatalkan drawing pada 31 Maret 2023 mendatang